Intro Kasus Lakalanda 6.62 km Yang berbahagia Adalah Arma Gunwan Vanessa Dan suaminya Apapun Febri Atau Bibi Sebelumnya Kita akan disampaikan Lebih dahulu Langkah-langkah apa Yang sudah Dilakukan Oleh Teman-teman Menyidik Direktur Akademik Dan Sampangkas Polis Jomba Koda Jantin Dan Sampangkas Polis Jomba Sudah Melakukan Yang pertama Adalah Mendatangi Mendatangkan Tim lapor Dari Manus Polis Cabang Surabaya Untuk Melakukan Pemeriksaan Terhadap Barang Bukti Kendaraan Pajero Kontor B 12 Nampak Biu Kemudian Soreknya Melakukan Gelar Pertama Yang pertama Gelar Perkana Yang pertama Terkait Langkah-langkah Proses penyelidikan Dan penyelidikan Yang akan Dilaksanakan Kemudian Kemudian Pada Selatan Selasa Tanggal 9 November 2021 Melaksanakan Pemeriksa Saksi-saksi Jadi Saksi yang Sudah Diperiksa Ada 10 Saksi Kemudian Kepada Sofir Atas nama Saudara Tugabu Semangat Jodi Yang Pada Hari Selasa Sudah Dinyatakan Sehat Oleh Dokter Rumah Sakit Banyak Selanjutnya Dibawa Pekorres Gelombang Untuk Dilakukan Pemeriksaan Tambahan Sebagai saksi Kemudian Rabu Rabu Tanggal 10 November Tim Penyidik Dari Satu Atas Pores Gelombang Sudah Menirikan S3DB Kepada DPU Ditejari Gelombang Kemudian Setelah Melaksanakan Pengiriman S3DB Melaksanakan Gelar Yang Dua Gelar Yang Dua Untuk Melakukan Perubahan Status Terus Itu Sudah Dilakukan Setelah Kami Berkoordinasi Dengan DPU Disitu Jelas Kepada Yang Persangkutan Dikenakan Pasal Nanti Yang Kami Sampaikan Ya 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 Jelasnya Kami Lanjutkan Lagi Pada Hadir Rabu Ibu Juga Tanggal 10 Saudara Jodi Tumabu Jodi Pemad Jodi Sudah Dinyatakan Sebagai Tersangka Sudah Dinyatakan Sebagai Tersangka Kepada Yang Kesangkutan Kenapa Dikenakan Sebagai Tersangka Ada Beberapa Bukti Pertunjuk Ya Bukti Yang Bisa Dikenakan Kepada Yang Bersantutan Sebagai Contoh Dalam Pemunan Jalan Tol Ada Beratas Pemudu Yang Harus Seharusnya Dipatuhi Oleh Pemudu Yang Nanti Detilnya Akan Disampaikan Oleh Pak Dilatas Ya Jelas Sudah Ada Ketujuk Kecepatan Masimal Ada 80 Kemudian Untuk Tersangka Dikenakan Dikenakan Paswa 310 Ayah 4 Undang-Undang Ini Nomor 20 Dikenakan 12 Dikenakan Jalan 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 Raya Itu Ancamanya 6 tahun Dengan Denda 12 Juta Rupiah Dan Atau Pasal 311 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tentang Akutan Tentang 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 Ancam Ancam Ancaman Hukumannya 12 Tahun Penjara Dengan Denda 24 Juta Jadi terhadap biomi dikenalkan dua pasal, pasal 310 dan atau pasal 311. Kepada orang pesan hutan, hari ini sudah dilakukan penanganan di Pores Jombang. Sementara ini bisa disampaikan. Terima kasih telah menonton!